Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian Sebelum ini berkaitan dengan laporan polis yang telah dilakukan terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang Selaku Presiden PAS Setelah pengerusi DAP sendiri, Lim Guan Eng Membuat kenyataan, menggesa orang ramai untuk membuat laporan polis Dan pada akhirnya, beberapa pemimpin dari kerajaan Telah membuat laporan terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan di dalam artikel ataupun sumber sebelum ini juga menyatakan Akan ada lagi banyak laporan polis yang dibuat terhadap Tan Sri Abdul Hadi Awang Nah pada akhirnya, hari ini dalam sebuah artikel, dalam sebuah berita Mengesahkan, kali ini pula ketua polis negara sendiri Membuat pengumuman yang pasti mengejutkan Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan seluruh PAS dan seluruh Perikatan Nasional Dimana berkaitan dengan laporan terhadap Hadi Polis akan panggil pihak terlibat Kenyataan ini dikeluarkan Ataupun dinyatakan sendiri oleh ketua polis negara Susulan banyak laporan Yang dibuat terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang Mengenai beberapa isu Ketua polis negara Akril Sani Abdullah Sani Berkata, polis akan memanggil Sesiapa yang terlibat untuk membantu siasatan Persoalannya, saudara-saudara Susulan banyak laporan yang dibuat terhadap Presiden PAS Persoalan yang pertama Apakah pandangan dari rakyat setelah melihat seorang Presiden Parti Yang juga antara kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional Melihat bila pemimpin itu yang sepatutnya menjadi contoh Namun telah disahkan telah menerima banyak laporan yang dibuat terhadap nama Presiden PAS tersebut Jadi seperti apa yang dinyatakan Lim Guan Eng sebelum ini Di dalam sebuah artikel mengesahkan Lim Guan Eng menggesah orang ramai Untuk membuat laporan polis terhadap Hadi Awang Dan akhirnya hari ini pula Ketua polis negara Akril Sani Abdullah Sani Berkata Polis akan memanggil Sesiapa yang terlibat Untuk membantu siasatan Mereka yang dipercayai Terlibat akan dipanggil Itu SOP Procedure Operasi Standard Kita Dalam Menyiasat Kes Katanya kepada pemberita Selepas menghadiri Sesi Minum petang bersama media Di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman Di Kuala Lumpur Artikel ini pada 18 Mac Mei Ini berlaku selepas beberapa laporan Dibuat oleh Ahli politik daripada Parti komponen PH Mengenai Isu berkaitan dakwaan Hadi Terhadap bukan Melayu Dan bukan Islam Yang didakwa Provokatif dan boleh Menggugat kerajaan Persoalannya Saudara-saudara Adakah dengan tindakan Tan Sri Abdul Hadi Awang ini Sehinggakan Banyak laporan polis Yang dibuat Terhadapnya Tidak tahu berapa Mungkin 100 laporan polis Mungkin juga 200 Mungkin 1000 laporan polis Nah itu kita tidak tahu Sebab tiada Butirannya yang disebutkan Di dalam artikel ini Namun saudara-saudara Kalau sebegini banyak Laporan polis Sehinggakan Artikel ini Mengesahkan Susulan banyak laporan Yang dibuat Terhadap Presiden PAS Adakah dengan ini Tan Sri Abdul Hadi Awang Berisiko untuk Masuk penjara Berisiko untuk Dikenakan tindakan Undang-undang Nah itu menjadi Persoalannya Sebelum ini Ketua Polis Daerah Sentul Beh Englai Berkata Pihaknya Menerima laporan Terhadap Hadi Mengenai dakwaan Persubahan PN Untuk Menggulingkan Kerajaan Beh berkata Siasatan akan Dijalankan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman Ini bukan saja Berkaitan dengan Dakwaan Hadi Terhadap Bukan Melayu Dan bukan Islam Yang didakwa Provokatif Dan boleh Menggugat Kerajaan Namun juga Ketua Polis Daerah Sentul Beh Englai Berkata Pihaknya Menerima laporan Terhadap Hadi Mengenai dakwaan Percubaan PN Untuk Menggulingkan Kerajaan Jadi bagi saya Ini satu Situasi cemas Situasi kritikal Yang pasti Mengujudkan Perikatan Nasional Hari ini Jadi saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Jangan lupa tekan butang Like, share, dan subscribe Info padu Info hangat Disediakan di dalam channel ini Hai semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara Seperti yang kita tahu Seperti yang kita Sudah sedia maklum Raja Petra bin Raja Kamaruddin Yang kita boleh kata Pada hari ini Adalah Macai Perikatan Nasional Kita dapat lihat Di entry Twitter Raja Petra Di channel YouTube Raja Petra Dan di mana-mana Laman media sosial Kita dapat lihat Bahawa Raja Petra bin Raja Kamaruddin Adalah Macai PN Hari ini Saudara-saudara Dengan kenyataan Terkini Entry Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Menyatakan Kononnya Kerajaan Kantoi Kononnya Datuk Seri Ammar Ibrahim Kantoi Dengan projek RM10 Perpuluhan Sembilan Bilion Untuk Dana 6 PRN Menerusi Entry Twitter Raja Petra bin Raja Kamaruddin Nah pada Akhirnya Saudara-saudara Sebagai saya Ini Cubaan Untuk Menjatuhkan Untuk Memerangkap Datuk Seri Ammar Ibrahim Dan Yang menariknya Saudara-saudara Ramai yang kata Raja Petra bin Raja Kamaruddin Hanya Berani Menyalak Di media Tapi Takut Balik Malaysia Ada yang kata Kalau Raja Petra Balik Malaysia Tidak Sampai pun Di Malaysia Sudah Ditangkap Nah Saudara-saudara Tuan-tuan Dan Bapak semua Menerusi Kenyataan Raja Petra Kantoi Projek RTB RM10 Perpuluhan 9 Bilion Untuk Dana 6 PRN Dengan Membuat Satu Caption Di bawah Gambar Gambar Datuk Seri Ammar Ibrahim Pakatan Harapan Plus PH BN GPS GRS Warisan Maksudnya Adakah disini Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Ingin Menghentam Kerajaan Hari ini Menghentam Kerajaan PHBN Bersama Dengan GPS GRS Warisan Nah Akhirnya Saudara-saudara Yang mengejutkan Di dalam Entry Twitter Raja Petra Bin Raja Kamaruddin Di dalam Ruangan komen Yang pasti Menggemparkan Ramai Dan membuat Panas Telinga Pemfitnah Biasalah Jangan Percaya Sebab Dia Tiada Pun Kat Malaysia Sebab Itu Berani Post Apa-apa Dah Baca Surat Tu Tiada Apapun Apapun Buat Senarai Company Yang Berkelayakan Hantar Invitation Masuk Tender Ataupun Quotation Lepas Tu Bawa Tender Kat Mana Kronismnya Aku Pun Tidak Tahu Ada Yang Kata Bodoh Apa Kau Ni Memanglah Proses Tender Macam Tu Ada Senarai Dulu Ten Baru Tapis Sampai Tinggal Yang Betul Betul Layak Apa Yang Kantoy Ada Yang Kata Mari Sini Senang Naksaman Ada Juga Kata Dan Baca Nama Pun Tak Nampak Apapun Tak Tulis Tiba Tiba Tajuk Bagi Dermakat PKR Kerja Jijik Betul Jadi Saudara-saudara Dalam ruangan Komen Ada Sudah Ada Juga Satu Gambar Yang Dikongsi Oleh Salah Satu Pengguna Laman Twitter Ada Yang Kata Dalam Caption Gambar Tersebut Blog Raja Petra Bukan Sumber Boleh Dipercayai Kata Pendakwa Ada Juga Mencabar Raja Petra Balik Malaysia Bertanding PRN Kita Tengok Boleh Menang Atau Tidak Jadi Berkaitan Dengan Kantoy Pula Ada Yang Kata Kantoy Apa Ini Bukan Bukti Jangan Malas Membaca Dan Asyik Naks Kem Orang Nah Sedara-sedara Akhirnya Setelah Raja Petra Bin Raja Kamarudin Membuat Satu Caption Ini Akhirnya Beliau Sendiri Yang Kena Ramai Rakyat Malaysia Yang Telah Memberikan Komen Meresponi Apa Yang Dinyatakan Raja Petra Itu Bahwa Beliau Adalah Tidak Releven Nah Jadi Saudara-saudara Maksudnya Disini Apa Maksud Kantoy Yang Dinyatakan Oleh Raja Petra Bagi Saya Raja Petra Ini Sebagai Penyokong Perikatan Nasional Disebabkan Beliau Asyik Menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim Di media Bagi saya Apa yang Dicoba Lakukan Ini Akhirnya Kita Dapat Lihat Apa Di dalam Ruangan Komen Yang Pasti Raja Petra Bin Raja Kemarudin Kena Sendiri Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Info Padu Info Hangat Disediakan Di Dalam Channel ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Sub indo by broth3rmax